saya dijadikan sebagai kandidat tatib nah, jadi disitu saya kan gimana caranya harus tegas karena ketegasan menjadi orang guru untuk menjadi tatib yang dikecilkan lagi, Jawa Timur yang dikecilkan lagi, Porong dikecilkan lagi, Balong Tani Balong Tani dikecilkan lagi, Balong Gabus Balong Gabus seru, tapi yang itu membuat kulit saya menjadi glowing oh, glowing, bukan hitam Pak iya itu, glowingnya itu karena kebanyakan matahari akhirnya hitam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di acara Spensa Jawa Podcast Show hari ini kita akan menampilkan episode baru, yaitu Kepoin Guruku nah, kali ini siapa ya yang akan menjadi bintang tamu di acara hari ini? beliau adalah Pak Hasril nah, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, hari ini hari ceria dan suasana juga agak-agak panas ya, tapi suruh iya, iya nah, kira-kira Bapak sudah bersediakan untuk menjadi bintang tamu di acara podcast hari ini? oke, silahkan, oke-oke aja sih, los iya, los nah, disini saya akan mulai bertanya ya Pak ya oke, siap awal karir Bapak itu seperti apa? boleh diceritakan sedikit gitu? karir dari mana dulu ini ya? karir dari awal mulai, apa ya, bekerja mungkin? oke, berarti mulai pertama jadi guru ya? iya oke, ini cerita agak-agaknya apa ya, agak sedikit nyempal sebenarnya apa itu ya, nyempal itu agak sedikit nggak masuk akal sudah, disini kan saya sebenarnya itu ijazahnya itu kan olahraga iya saya lulusan dari UNESA tahun 2012 2012, oke iya, jadi disini dulu itu saya pertama kali kerja disini itu sebenarnya saya nggak ngajar dari olahraga jadi apa Pak kalau bukan? nah, disini dulu itu saya ngajar TIK TIK? selama 1 tahun wow nah, baru 2014 saya guru olahraga mengajar pertama saya mengajar kelas 8 nah, disitu saya menggantikan Bu Isro Atul dengan alasan apa? cuti hamil oh, cuti karena hamil karena hamil iya oke, disitu saya pertama ngajar di SMP 1 Jabon anaknya unik-unik wah, dibilang unik-unik seperti apa Pak? ah, dibilang unik itu tingkahnya itu lucu-lucu wah, lucunya itu gimana? Bapak, halo, gitu jadi agak gemesin gitu loh iya, gemesin ya Pak ya? iya, betul iya ya, disitu saya juga agak grogi pertama ngajar soalnya oh iya, pertama ngajar jadi bingung saya harus gimana menanggapi murid-murid itu iya, iya Pak untuk perjalanan karir ini gimana? yang paling unik? yang pernah dirasain Pak Sri Rapa kira-kira? perjalanan karir saya itu sebenarnya bukan menuntun sebenarnya paling lama itu bukan mengajar sebenarnya apa Pak? saya paling lama itu jadi atlet voli atlet voli? iya, atlet voli sampai selesai atlet voli saya jadi pelatih voli saya belum mengajar disitu masih? amin Pak ya? jadi saya mulai SMP itu sudah menggeluti kegiatan voli dan pertama saya itu ikut latihan di Separta sorry ya, gak sebut merek sebenarnya tapi gak apa-apa lah oke, pertama disitu saya SMP kelas 2 tapi di semester akhir saya ikut latihan di Separta waktu kelas 3 SMP disitu saya ikut baru ikut seleksi kabupaten dan akhirnya Alhamdulillah saya lolos nah disitu saya baru menggeluti extra voli dan terakhir saya ikut tim Nas Junior di kelas 2 SMA naik ke kelas 3 SMA nah disitu bakat voli saya terakhir sampai Malaysia wow, sampai Malaysia Pak? iya, sampai Malaysia itu tapi bukan pertandingan ya tapi itu apa? sparring sparring jadi pertandingan persahabatan persahabatan, iya kira-kira hal menarik yang paling Bapak ingat pada saat kecil? hal menarik saat kecil itu biasanya saya ya saya berhubung lahirnya di desa ya di desa itu kebanyakan kali kolam, sama tambak, sama banyak sawah jadi kegiatan menarik saya waktu kecil itu saya itu main layangan selesai main layangan disitu saya mandi dikali sama temen-temen dan terakhir, ya permisi maaf mencuri semangka wow, mencuri semangka? iya, nah jadi di kecil itu kan lapar pasti main-main itu ada pemikiran jelek disitu eh nangponok ada tegal semangka dan akhirnya kita bareng-bareng sembunyi-sembunyi kayak ya maaf ma'il ya akhirnya timbul mencuri tadi mencuri semangka ya Pak En iya, iya sebiasa kena kalan kecil iya Bapak ini aslinya orang mana? saya ini aslinya ya orang Indonesia orang Indonesia yang dikecilkan lagi Jawa Timur yang dikecilkan lagi Porong dikecilkan lagi Balong Tani Balong Tani dikecilkan lagi Balong Gabus oh, Balong Gabus iya iya saya aslin Japon iya, aslin Japon Pak En iya, aslin Japon iya, saya lupa belum tanya umur Bapak ini berapa ya? saya saya itu sebenarnya itu dibilang tua itu ya wajah saya masih muda ya saya kelahiran tahun tahun 89 hmm, 89 kalau dikalkulasikan sekarang umur berapa? 18 tahun ya oh salah salah Pak oh salah 35 tahun usia saya 35 tahun tapi kayak masih muda iya banget makanya saya itu dipanggil Om Om oh Om Om gitu banyak murid itu manggil saya itu Om kalau di luar kalau di asrama dipanggil ses 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 itu enggak, enggak ini bercanda ini bercanda enggak iya, iya Pak terus lanjut hobi Bapak hobi Bapak itu apa ya? kali ini yang hari ini hari ini hari ini yang saya geluti hobi saya itu beternak 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 apa Pak? beternak yang sebelumnya itu sebenarnya sebenarnya hobi saya itu olahraga karena ya mungkin sudah enggak aktif di olahraga ya jadi saya itu hobinya sebenarnya itu olahraga poli tadi iya berhubung sudah sudah enggak aktif di dunia poli saya mencari hobi baru yaitu beternak beternak iya itu perternakan Bapak sendiri apa ikut dari orang lain? oh dari peternak ini sebenarnya yang pertama itu ikut saudara iya itu dari peternakan bebek oh bebek iya bebek terus akhirnya gulung tikar karena banyaknya bebek yang rusak sama penghasilan telur bebek itu yang berkurang akhirnya gulung tikar dijual dijual terus saya berganti ternak itu kambing ternak kambing sekarang ternak kambing saya menjadi Nabi Muhammad saya wow iya 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 saya berternak kambing jadi saya pulang sekolah bayangkan saya angon kambing ke sawah wow iya kayaknya seru Pak ya seru tapi yang itu membuat kulit saya menjadi glowing oh glowing bukan hitam Pak iya itu glowingnya itu karena kebanyakan matahari akhirnya hitam hitam ya eksotis lah dibilang eksotis iya apa pernah Bapak berfikir memilih profesi lama sebelum menjadi guru profesi itu sama dengan cita-cita awal ya cita-cita awal saya itu sebelum jadi guru itu sebenarnya niat saya itu pengen jadi anggota polisi anggota polri yang dimana itu tesnya sangat susah banget tapi disitu sebenarnya saya itu minatnya sedikit di situ di kepolisian iya karena emang satu saya emang gak seberapa pede iya karena kondisi fisik saya ya mungkin ya dilihat dari fisik emang tinggi kekarya tapi di dalam tubuh saya mungkin saya kurang minat ah bukan kurang minat kurang serb dengan kriteria polisi itu makanya bapak milih menjadi guru sekarang iya iya jadi saya di SMA lulus itu saya sudah mencoba 3-4 kali daftar untuk anggota TNI atau polri tapi disitu tidak ada hasil akhirnya saya memutuskan untuk kuliah kuliah lagi kuliah ya bukan lagi kuliah pertama oh kuliah pertama kalau boleh tahu kuliah pertama dimana pak ya kuliah saya di UNESA di Lidawetan iya disitu saya ambil jurusan pendidikan kepelatihan olahraga iya terus kenapa akhirnya bapak itu memutuskan menjadi guru saat ini iya karena sesuai dengan ijasa ya karena pertama ijasa keluar saya pertama itu pertama itu pengennya jadi wis pokoknya kerja ya iya tapi saya pengennya itu di perusahaan di perusahaan pertama saya melamar di PT Pertamina saya nggak lolos karena ijasa saya nggak masuk ya karena nggak masuk kriteria yang kedua PT Kudang Garam saya disitu juga sampai masuk ya interview aja sih tapi ya iya terus yang ketiga saya keterima di bank di bank mandiri di Surabaya disitu saya keterima kerja sampai cuma 3 bulan ini 3 bulan saya berhenti iya saya berhenti kenapa pak alasannya kok bisa berhenti saya nggak betah AC mbak oh iya kedinginan pak ya kedinginan serius jadi saya pertama jadi trainer di eh bukan jadi trainer di trainer di sana itu selama 3 bulan itu kan pakai biasa lah pertama training itu pakai putih hitam putih hitam nah disitu saya diposisikan di kantor pusat kerjanya jam masuknya jam setengah 8 tapi saya berangkatnya jam setengah 7 karena Surabaya itu antrinya minta ampun iya karena kadang macet pak ya di sana ya bukan macet lagi nggak bisa berjalan pak kalau sudah udah reaktif nah dan disitu saya full kerjanya di depan AC saya nggak kuat karena terlalu dingin pak ya mungkin iya mungkin ya saya soalnya dari turunan orang nggak mampu soalnya nggak bisa beli AC hehehe nah kenapa sekarang bapak memilih menjadi guru olahraga iya itu saya kan pertama dulu mapel yang lain kan kita pertama disini kan guru teika iya guru teika karena emang lowongannya disini dulu itu karena ibu Isra Atul tadi cuti iya akhirnya berhubung kepala sekolahnya ngasih leluang luang dulu disini akhirnya ditawari ngajar teika dulu mau nggak akhirnya saya bilang mau tapi nanti dikasih waktu satu tahun insya Allah sampai nanti ngajar olahraga iya akhirnya tahun 2014 saya mengajar olahraga disitu mulai mengajar olahraga disitu iya 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 mulai mengajar tahun berapa pak saya dihitung mulai tahun kalau olahraga mulai tahun 2014 sampai sekarang 2023 2023 berarti 9 tahun wow udah 9 tahun mengajar disini pak ya iya senyum iya sebenarnya saya itu orangnya humoris pak humoris saya itu pertama masuk disini itu disukai bercandai sama anak-anak atau murid-murid saya karena apa suka selengean atau bercanda iya tapi dikarenakan saya mulai tahun 2016 atau 2017 gitu ya saya dijadikan sebagai kandidat tatib nah jadi disitu saya kan gimana caranya harus tegas 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 dan disiplin jadi ya gimana senyum saya itu agak memudar iya karena ketegasan menjadi orang guru untuk menjadi tatib dimana kan kelihatan anak salah sedikit atau anak itu harus terus hei kamu gimana kok kok enggak pakai dasi enggak pakai asdok makanya senyum saya itu semakin pudar iya tapi ya alhamdulillah lah semakin muda semakin muda pak ya tapi menurut teman-teman pak hasril guru yang galak apa benar itu pak benar serius benar galak galaknya kan tapi disitu ada karenanya karena apa galak kenapa pak ya karena anak-anak enggak disiplin gitu loh makanya saya mengingatkan murid-murid akhirnya murid-murid itu menanggapi saya itu galak padahal saya itu sebenarnya itu apa ya keperibadian yang sangat kasihan apa kasihan itu ya murah senyum terus enggak bisa gitu loh maksudnya itu kasihan tapi ya dengan profesi sebagai tatib ya akhirnya saya menjadi galak gimana lagi biar murid kita atau murid yang pun menjadi disiplin dan baik gitu loh betul pak betul pak dan akhirnya nantinya kan anak-anak itu bisa jadi cita-citanya kesampai oh enggak mungkin tuh anak nakal jadi tentara jadi orang kantor enggak mungkin iya kalau anaknya disiplin otomatis jadi orang nantinya jadi orang nantinya cita-citanya kesamaan gitu iya iya pak hasrin ini lebih suka mengajar di kelas apa kalau di lapangan loh maksudnya itu di kelas apa di lapangan itu dua-duanya dua-duanya kalau di kelas itu di kelas apa kalau di lapangan itu bersama kelas apa kayak gitu loh saya sebenarnya dengan karakter saya seperti ini dengan karakter saya yang disiplin ya kan banyak yang tanya pak kenapa kok apa enggak enggak gampang senyum terus galak gitu iya nah karakter saya sebenarnya disitu itu mengajar di kelas 9 sebenarnya itu cocok ke saya jadi saya bisa menertibkan anak-anak yang kurang disiplin atau nakal lah iya iya di kelas 8 karena apa anaknya itu masih ngandut-ngandut iya iya masih bisa diarahkan kalau kelas 9 kan harus digertak gitu loh biar baris bagus biar pelajarannya itu belajar lancar tapi kalau kelas 8 enggak dijelaskan seperti ini dikasih waktu langsung jalan langsung jalan iya kalau lagi gabut ngapain pak gabut iya gabut itu apa sih artinya gabut gabut apa ya ya saya lupa ya pak nggak jelas nggak jelas itu ada sendiri pak kece namanya iya kalau gabut itu iya kayak apa ya nggak ngapa-ngapain gitu loh iya kayak bosin Kak gini mau ngapain gitu loh kalau gabut saya biasanya itu tidur tidur iya kalau nggak gitu berhubung saya disini kan guru ya kadang-kadang cari apa ya situasi sekeliling sekolahan cari anak-anak yang melanggar-melanggar itu daripada saya nggak ngapa-ngapain akhirnya ya saya keliling cari-cari siswa ya bisa kerambinya keluar nggak pakai dasi nggak pakai hasduk nggak ikut pelajaran biasanya seperti itu kalau saya gabut itu bapak itu kriterianya orangnya seperti apa kriteria saya sebenarnya itu suka bercanda saya itu humoris mbak sebenarnya humoris iya sebenarnya saya humoris saya tanyakan ke siswa-siswa lain itu saya itu suka ngoda ngoda kayak gimana pak kamu itu kok hitam pekat gitu dari mana gitu loh terus kamu itu kalau misalkan putih banget kan gini-gini banyak anak siswa putri itu makeupnya keterlaluan biasanya saya tanya itu saya aku coba nyentuh pipimu seberapa tebal bedaknya biasanya saya sendiri seperti itu terus beli makeupnya itu semahal apa kok bisa cantik seperti itu nah ini suka duka selama menjadi guru sampai saat ini itu apa pak suka dukanya ya suka duka sukanya sukanya ya alhamdulillah mbak ya saya ya perjalanan menjadi guru itu sudah gimana ya sudah diwanti-wanti atau sudah ditunggu-tunggu ya yang diharapkan itu menjadi pegawai negeri ya jujur saya sekarang belum pegawai negeri ya itu yang saya harapkan ya mudah-mudahan cepat menjadi pegawai negeri dan membuat saya amin apa ya ya lebih jelas lah ya di pekerjaan guru itu dukanya ya dukanya dukanya itu geje mbak geje gak jelas iya gejenya itu gak jelas kapan itu ya setelah itu nah disitu makanya saya itu wis berdoa terus ajalah wis mudah-mudahan lebih cepat lebih baik hmm ya gitu nah terima kasih pak sudah berkenan di acara poskets hari ini oke sama-sama saya juga terima kasih udah diundang disini iya iya sampai jumpa di acara poskets kepoin guru berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati